Selamat malam Tahu bulat digoreng dadakan lima ratusan Melalui lagu ini, tukang tahu bulat ingin menunjukkan Bahwa mereka bisa jadi musisi Kuliner Saya ini emang dari dusun Tapi saya juga pernah makan di KFC juga pernah Kalau ke KFC paling seneng itu pesan ini, sate usus Serius enak banget Minumnya marimas ya Marimas rasa kuah soto Cuman KFC itu jauh dari dusun saya, jauh banget Jadi jarang-jarang lah ke KFC Paling ini kalau pengen ayam kentaki, itu belinya di KFC Gadungan Yang ada di pinggir jalan tuh, yang jualan ibu-ibu Cuman pelayanannya emang jauh dari KFC yang original Karir, karir Saya pernah pesen nih Bu, beli paha ayamnya satu Yang depan apa yang belakang mas? Bentar Bentar Paha ayam yang depan apa yang belakang? Dikira ayam nih, jalannya begini Bayang kali ini Bu, paha ayam tuh kanan sama kiri Yaudah mas, mau yang kanan apa yang kiri Bentar Ini dikira ada bedanya apa yang kanan sama kiri? Ibunya bilang Ada bedanya mas, sini mas Dikasih tau Nih, kalau pahanya yang kanan Itu ada tulisan R-nya disini Dikira stick PS kali ini Dan Kalau ngomongin tentang makanan di Indonesia nih Harusnya kita bangga ya Kita harus bangga dengan makanan-makanannya di Indonesia Orang luar negeri aja bangga loh Siapa coba? Barack Obama Barack Obama tuh bangga dengan makanan-makanannya kita Dulu tuh pernah ke Indonesia Dan dia ingat betul Makanan yang pernah dia makan Waktu kecil dulu tinggal di Indonesia Ya kan? Pidatonya tuh kayak gini ya Paso Sete Tempe benar Tempe alright Tempenya bangu us tadi Ini untung dia ingat betul nama-nama makanannya Coba kalau dia salah ingat ya Pertamanya mungkin bener ya Nasi goreng Terus dia mulai lupa gitu Saya suka Kampas kopling Kampas kopling yummy Legit Saya juga suka Tromolinja Semuanya aja salah Dan Kalian pernah gak sih nih Makan gitu ya Makan gitu Terus ada yang nyelip di gigi gitu Terutama daging ya Makan nyelip di gigi itu kan susah ya Dicari pake lidah Ketemu Diambil pake jari Gak ada Pake lidah nih Ini Ketemu 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 Pake jari Gak ada Kemana coba nih Terus nih kalian pernah juga gak sih Makanan nih Makanan itu kan Seenak kayak apa Kalo gak higienis kan gak enak ya Kemasukan benda asing itu kan gak enak ya Kayak kerikil Ufo Budaya Korea gitu Gak enak Kerikil Kerikil Hei kerikil Kemasukan kerikil kan gak enak ya Kraus gitu Baru kerikil Pernah gak sih kemasukan rambut Lagi makan nih ada rambutnya Ditarik rambutnya Sulap dia Ditarik Keluar pala Satih Triwasi Rosedana Selamat malam Purwoto Wahyuti Tugimin Juminten Kita baru denger nama-nama ini aja Udah bisa menyimpulkan bahwa Ini tuh orang-orang Indonesia Ya kan Emang cocoknya begitu Mana mungkin nih kalian Dengar nih Miatun Ini kayaknya orang Uzbek Ini kayaknya Gak mungkin Gak mungkin Kalau Kalau orang Uzbek Gak mungkin Miatun Miatun Mungkin ya Kalaupun ada orang luar negeri Kok pake nama Indonesia Itu kayaknya Gak cocok gitu Kayak Kedengerannya aneh gitu Misalnya nih Alexander Purwoto Wahyuti Atkinson Dari nama-nama aja Kita bisa tau Dan gak cuma dari namanya aja Kita bisa kenal orang Indonesia itu Dari Kebiasaannya Basa-basi Orang Indonesia itu basa-basi banget Tujuannya bagus ya Mau Mau apa Ramah Ya kan Saya pernah nih naik bus Dari Semarang ke Jakarta Biasanya kalau ketemu Ini di samping saya itu kebetulan bapak-bapak Biasanya ketemu kan kita sapa pake ini Bapaknya ngebales Udah ya pak ya Capek ini pak Dan biasanya kalau orang Indonesia udah ketemu nih Di bus Pasti tanya tujuan Tapi cuma disebut nama kotanya Ya kan Jakarta deh Bandung pak Semarang Surabaya pak Samarinda Jadi saingan sama kota doang Terus keluar pertanyaan-pertanyaan default Pertanyaan template Bener gak sih? Kuliah apa kerja mas? Kalau saya yang ditanya masih enak ya Kuliah apa? Saya kuliah di salah tiga Gak sembarangan orang loh bisa ditanya begitu loh Masa iya bapaknya ketemu gelandangan? Mas Kuliah apa kerja? Maksud bapak apa? Hah? Maksud bapak? Eh Gak sembarangan orang bisa ditanya begitu bener Gak cuma di bus Saya ini di jalan di rumah nih Di dusun saya lagi jalan Di tegur tetangga saya Mas Dana mau berangkat? Iya bu Gak mampir dulu Oh iya boleh bu Begitu mampir ditanya Ada apa ya mas? Kan tadi ibu yang ngajak Gimana? Terus biasanya kalau basa-basi suruh mampir Ini tuh orang tuh biasanya Mau pamer tapi sosok merendah gitu Sombong sebenernya nih orang Pernah nih saya li Waduh Kalau ada waktu mah mampir dulu ke gubuk saya Begitu mampir rumahnya mewah Mana lantainya marmer lagi Ini gubuk mananya? Terus biasanya nih ibu-ibu nih Kalau udah bertamu Biasanya kan disuguin sesuatu Waduh Ini lagi-lagi sombong sebenernya Maaf-maaf ini mas Lagi gak ada apa-apa ini Cuma ada ini mas Tumpeng ini Ini gak ada apa-apa Tapi lauknya lengkap ini ibu Ini gimana kalau ada apa-apa Terus biasanya nih Kalau kita lagi bertamu Lagi bertamu nih Itu kita cari-cari bahan pembicaraan Biasanya tuh kalau di ruang tamu Kita cuma lihat-lihat Sekeliling ruang tamu aja Ada foto-foto keluarga Ini foto anak ya bu Ya iya Udah besar bu ya Iya Terus ini sebelahnya siapa bu Ini kan saya tadi Oh iya pangkling saya bu maaf Maaf Terus ini sebelahnya ini Kok ada yang pake sorban ini Suaminya bu Bukan Kakeknya Bukan Terus siapa bu Ini kan imam bonjol Gak semuanya kan keluarga saya bu Dan orang Indonesia Kalau udah basa-basi kemana-mana Kok tiba-tiba dia ngelus dengkul Waduh Udah pasti ketahuan nih Pinjem duit Maaf ini Udah basa-basi nih Imam bonjol Jadi begini bu Pinjem duitnya aja 10 juta Terima kasih nama saya Dana Selamat malam Bersin Kalian pernah gak sih Bersin terus gak jadi Mau seganteng apa Kalau bersin gak jadi Pasti jelek Misalnya yang lagi booming nih ADC Yang ganteng dia ADC Mangdiman Bukan Bukan Nikola Saputra Nikola Saputra Nikola Saputra ketemu cinta Cinta Ini cinta pasti ilfil gitu Dan yang namanya bersin itu harus ada hacinya ya kan Hacin Lepas enak ya kan Jangan ditahan-tahan Bahaya Ini gara-gara tema kesehatan ini saya jari tahu kalau orang-orang Indonesia itu Seneng sama pengobatan alternatif Kenapa? Karena murah meriah Bahkan kemungkinan gratis Pernah ada dulu fenomena Terapi rel kereta api Ini pasti ada yang pernah ikutan ya disini Ini kan bahaya ya Bahaya ini Ini kalau keenakan ketiduran Wah putus pasti udah Jangan sampai ketiduran Makanya harus ngobrol Ya kan Tiduran Sampingnya bapak-bapak Nengok Minggu kemarin kan udah pak Jangan lagi Jangan Bapak sakit apa? Ini saya sakit ini mas Belum apa-apa Udah mau pinjem duit aja nih bapak Bukan mas Saya ini rematik Tapi kalau ada 50 Gak apa-apa lah Kalau masnya sakit apa? Saya itu sariawan Sariawan ngapain? Di rel Itu bibir Ditaruh di rel dua hari Juga sembuh pak Cuman kita itu Jangan sampai meremehkan Penyakit yang Kecil-kecil Sekecil apapun Jangan diremehin Karena saya itu Pernah dulu itu Bisulan ya Bisulan di pantat Sebelah kanan Ini kalau ada yang gak percaya Bisa lihat nanti ya Waduh itu nyiksanya Minta ampun Ini saya Baru naik motor nih Aduh Mau duduk aja pelan-pelan Bismillahirrahmanirrahim Pantatnya diangkat satu Baru mau nyalip ke kiri Masih enak Salip Mau nyalip ke kanan Kiri aja lah Kalau saya masih cocok Bayangin kalau yang Bisulan itu orangnya Cantik Anggun Dian Sastro Dian Sastro lagi merenin Jadi cinta Bisulan Adengannya ketemu Rangga Cinta Ada apa Rangga Aku pengen ngomong sesuatu Ada apa Rangga Kita duduk dulu yuk Aku gak bisa Rangga Aku gak bisa Aku cuma pengen ngomong sebentar Cinta Aduh gimana ya Rangga Tapi janji Cuma sebentar Cintanya pelan-pelan Mau duduk Geser Kamu kenapa cinta Rangga nyatanya Gak apa-apa Dalam hati Rangga bertanya ya Ada apa dengan cinta Ini awal mula judul ADC itu dari Cinta Bisulan Rangganya masih penasaran Kamu gak mau deket sama aku Sini cinta Cintanya ditarik Dis Bisulnya pecah Begitu pecah langsung ditutup Terima kasih namanya Bisul normally Sini cinta Terima kasih Sini cinta Sini cinta Sini cinta Sini cinta